Intro Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI, Said Abdullah mengingatkan pemerintah untuk bersiap menghadapi dampak ekonomi dari perang yang memanas antara Iran dan Israel. Said mendesak pemerintah untuk segera menyiapkan dan melakukan langkah strategis, termasuk mempersiapkan APBN menghadapi depresiasi dolar AS terhadap rupiah. Jika perang masih berlanjut, jalur suplai minyak bumi melalui Selat Hormuz akan terganggu. Apalagi Iran termasuk 10 negara penghasil minyak bumi terbesar dunia, dampak kenaikan harga minyak dunia akan menjadi beban besar bagi APBN kita, ujar Said Abdullah, Ketua Banggar DPR RI. Sementara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menjamin stok BBM masih aman dan belum perlu menaikkan harga. Namun, Arifin menyebut telah mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo untuk mengantisipasi atas tingginya harga minyak bumi dari Iran. Kementerian ESD menyebut siap atas dampak yang dirasakan Indonesia dari perang Iran-Israel, termasuk terkait masalah subsidi dan harga BBM. Menurutnya, apabila harga minyak dunia naik 1 USD per baral saja, anggaran subsidi BBM bisa membengkak hingga 4 triliun rupiah. Karena itu, Arifin mengaku akan sangat sulit untuk menahan subsidi BBM tak membengkak apabila perang Iran-Israel berlanjut. Ini susah, karena itu kan balik ke faktor yang sulit kita kandalikan ya, harga minyak sama kurs. Jadi kami harus lakukan satu efisiensi apa yang bisa kita lakukan, termasuk memanfaatkan alternatif energi dalam negeri. Bujar Arifin Tastrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.